Halo, selamat datang di ngalor, ngalor bumi horor Apa kabar dulu, sehat-sehat kape sekeluarga ya Balai mana ambil aku icang pompa air si Mizu seperti biasa Sesuai beberapa requestan dari kalian Kali ini kita akan mengelor film horror thriller berjudul Nine Dead Town 2010 Film ini mengisahkan tentang 9 orang yang disekap di suatu ruangan Dan harus mencari tahu alasan kenapa mereka ada di sana Atau tiap 10 menit akan ada satu orang yang dibunuh jika tidak ada yang bisa menjawabnya Mirip dengan film unknown yang pernah tanggalorin Tapi di film itu semua orangnya telah amnesia ya kan Apakah yang sebenarnya terjadi dan kenapa mereka semua harus disekap? Langsung aja kita gaskan pantun seperti biasa dong ya dong Bule sutimin mangan kastengel Monggo sekeja agen Engel Di Los Angeles Amerika Serikat Seonggok manusia misterius yang kita sebut saja Pak Ijo Sedang mempersiapkan suatu ruangan diukur-ukur di pasang itiang dan timer di tembok Juga mengecek perlengkapannya yaitu stun gun, pistol beserta borgol Dan inilah Nine Dead Ternyata perlengkapan itu dia gunakan untuk menculik 9 orang Dan mereka semua disekap dengan tangan di borgol Pak Ijo pun menjelaskan bahwa mereka semua harus mengetahui alasan kenapa mereka dibawa ke sana Dia akan kembali setiap 10 menit dan akan membunuh mereka satu per satu Sampai ada yang menemukan jawabannya Itu pun kalau jawabannya berhasil ketemu ya kan Pak Ijo berjanji akan melepaskan orang yang tersisa jika mereka sudah berhasil menemukan jawabannya Dan baru setelah itu Pak Ijo akan menelpon polisi untuk menyerahkan dirinya Jelas mereka semua kebingungan karena tidak saling kenal dan gak tahu maksudnya Pak Ijo Pak Ijo pun melemparkan kapur agar mereka bisa menulis hasil diskusi di tembok Lalu Pak Ijo keluar ruangan yang secara otomatis membuka borgol di tangan kanan mereka Dan timer 10 menit pun akhirnya mulai berjalan Karena takut mati bercampur dengan perasaan bingung beberapa dari mereka pun bertengkar Sampai akhirnya ketika waktu tersisa 5 menit lagi Satu per satu mulai memperkenalkan dirinya Mulai dari Eddie, pendeta Francis, Jackson C. Polisi, mantan narapidana kasus pemerkosaan anak di bawah umur atau pedofilia Yang sering keluar masuk penjara bernama Kugan Seorang jaksa yaitu Kelly, sultan pemilik bar striptis bernama Sully Ibu-ibu Chinese yang gak bisa bahasa Inggris Dan juga seorang aktor yang pernah berhutang 5 ribu dolar ke Sully yaitu Christian Dimana saat itu dia sempat menjual narkoboy dan akhirnya masuk penjara Namun Christian sudah mengembalikan utangnya kepada Sully Tepat setelah bebas dari penjara di bulan Mei Dari total 9 orang, hanya 1 orang yang belum tahu menjelaskan siapa dirinya Jadi sementara kita sebut saja dia dengan nama Boi Melur Setelah itu mereka mulai berspekulasi tentang apa yang sebenarnya terjadi Yang bisa aja ini semua cuma akal-akalan polisi korup Atau menurut Kugan, Paijo hanya menggertak dan tidak benar-benar berniat membunuh mereka Sampai akhirnya 10 menit pun berakhir dan Paijo kembali ke ruangan tersebut Jelas tidak ada yang mengetahui alasan kenapa mereka semua ada di sana Gak pake basa-basi, Paijo pun langsung menodong Christian dan menembaknya Ternyata itu bukan hanya omong kosong belaka Christian langsung dibunuh dan mayatnya digeret keluar dari ruangan Melihat kejadian barusan, akhirnya Boim pun memberitahu namanya yaitu Leon Seorang gangster yang mengaku tidak pernah membunuh orang seumur hidupnya Sedangkan Kugan si pedofil yang sering keluar masuk penjara yang berbeda karena kasus pemerkosaan Horornya gak pandang bulu cowok apa cewek langsung dikas aja lor Setelah itu giliran Eddie yang memberitahu jika dia bekerja sebagai agen asuransi kesehatan Tapi dia tidak pernah melakukan aksi kejahatan yang besar Meskipun mereka berpikiran ini semua berhubungan dengan kasus kriminalitas Tapi satu-satunya yang memiliki kasus serius hanyalah Kugan si pedofil Di lain sisi ternyata Jackson pernah pacaran dengan Kelly Bahkan sampai memiliki anak dari hubungan tersebut Intinya lor sejauh ini belum ada benang merah kenapa mereka semua ada di sana Bahkan mereka juga gak saling kenal kecuali Christian ke Sally dan juga Kelly ke Jackson ya kan Setelah itu dengan nekatnya Leon meminta Sally untuk mematahkan tangan kirinya Agar bisa terlepas dari Borgol Wah tentunya dengan senang hati Sally yang memang cukup beringas langsung menginjak-ginjak tangan Leon hingga patah Sudah jelas Leon sangat kesakitan tapi akhirnya dia bisa menarik tangannya lepas dari Borgol Orang-orang lainnya pun minta dibebaskan tapi Leon tidak menggubris mereka dan pergi keluar ruangan Sementara itu Pak Ijo yang mengetahui semua kejadian di ruangan dari CCTV Sudah mengantisipasi Leon yang berusaha kabur Tak lama kemudian Leon pun menyergap Pak Ijo dan mengambil pistolnya yang ternyata hanya berisi satu peluru Pak Ijo mengatakan bahwa dia sudah mempersiapkan ini semua selama dua tahun lamanya Jadi masalah-masalah seperti ini juga sudah diprediksi Leon yang berusaha kabur pun langsung ditembak Pak Ijo dua kali di bagian yang tidak vital Pak Ijo hanya melumpuhkan Leon lalu memborgolnya kembali ke ruangan Dimana saat itu bertepatan dengan habisnya waktu 10 menit yang kedua Pak Ijo pun bertanya kembali alasan mengapa mereka semua disekap di ruangan ini Karena tidak ada satu pun yang bisa menjawab Pak Ijo pun langsung menodong kugan dan menembaknya Sekarang hanya tersisa tujuh orang dan waktu 10 menit pun kembali berjalan Tak lama kemudian mak-mak Chinese mulai ngomong alur ngidul bahasa Mandarin Yang jelas-jelas mereka semua tidak ada yang mengerti maksudnya Sampai akhirnya dia menunjuk-nunjuk Kelly dan memperagakan sebuah penembakan Kelly pun akhirnya ingat nama ibu-ibu itu adalah Chan yang pernah melaporkan kasus perampokan di toko sembakonya Kelly mengaku pelaku kasus tersebut adalah seorang remaja bernama Wade Greeley Yang akhirnya dijebloskan ke penjara setelah bukti-bukti kuat didapatkan oleh Kelly Dan sekarang Wade sudah kembali bebas Meski begitu mereka semua masih bingung apa hubungannya Wade Greeley dengan penyakapan ini Di lain sisi Leon yang semakin lemah akhirnya menceritakan dosa masa lalunya Ternyata dia pernah membunuh salah satu rekannya ketika bertengkar soal uang dan membuang jasadnya pada bulan Mei Alhamdulillahnya polisi tidak pernah menduga Leon lah pelakunya Dan untuk menghilangkan bukti-bukti pembunuhannya Leon menjual senjata-senjata tersebut ke seseorang dengan harga murah Yang pastinya dengan sistem COD lor biar gak ketahuan ya kan Tak lama kemudian waktu 10 menit pun telah berakhir Paijo pun masuk kembali dan langsung menembak Leon Dari mereka semua hanya pendeta Francis yang belum menjelaskan tentang kesehariannya Pastinya beliau pernah melakukan suatu kesalahan karena dia juga berada di ruangan tersebut Francis pun mengatakan jika ada satu hal yang tidak bisa dia jelaskan Karena memang dilarang oleh aturan agama Semua orang pun mulai geram dengan Francis karena waktu terus berjalan Dan korban pastinya akan terus bertambah Hingga akhirnya Eddie menyadari ada satu hal yang harus selalu pendeta rahasiakan Yaitu pengakuan dosa Eddie pun menebak salah satu dari mereka yaitu Christian Bisa jadi pernah mengaku tentang aksi perampokan yang dilakukannya kepada pendeta Francis Pendeta Francis pun akhirnya mengiakan tebakan Eddie Dimana setelah Christian bebas dari penjara Dia merampok toko sembako ibucan untuk melunaskan utangnya kepada Sally Setelah itu barulah Christian mengakui kesalahannya di bilik pengakuan dosa di gereja pendeta Francis Jadi sudah jelas pendeta Francis ada disini karena seharusnya dia melaporkan kejadian yang sebenarnya kepada kepolisian Mendengar hal tersebut sebagai polisi Jackson pun menyalahkan Kelly karena menyeret orang yang salah yaitu Wade Greely Padahal pelaku sebenarnya adalah Christian Namun Kelly yakin betul jika Wade lah yang salah Karena dia memiliki semua bukti kuat pada saat itu Sedangkan Sally juga ada hubungannya karena Christian merampok untuk mengembalikan utang 5 ribu dolarnya Daripada digebukin preman-premannya Sally ya kan Beberapa orang di ruangan itu telah mengetahui alasan masing-masing bahwa ini berkaitan dengan kasus Wade Greely Tapi mereka masih belum menemukan keterkaitan kasus Wade dengan Eddie, Jackson dan dua orang yang telah tewas yaitu Leon dan Kugan Belum selesai diskusi tiba-tiba 10 menit berlalu dan seperti sebelum-sebelumnya Paijo pun datang menanyakan hal yang sama Sally yang gak terima disekap hanya karena meminjamkan uang 5 ribu dolar kepada Christian Mulai memaki-maki Paijo sampai akhirnya Paijo naik pitam dan menodongnya Tapi ternyata kali ini bukan giliran Sally untuk mati melainkan Eddie Tapi yang terjadi Karena pendeta Francis mengorbankan dirinya Paijo masih ingin menembak Eddie sesuai gilirannya Namun Jackson gak terima karena menurut perjanjian Paijo hanya akan menembak satu orang tiap 10 menit Setelah itu Kelly mencoba memprovokasi memanggil Paijo dengan nama Wade Karena dia tahu Wade sudah bebas dari penjara Dan mungkin Wade berniat membalas dendam ke mereka semua Sambil terus menggeret mayat pendeta Francis Dan melihat ke arah Kelly Paijo mengatakan jika dirinya bukanlah Wade Greeley Terus siapa dong? You understand what I'm telling you Wade? I'm not Wade Greeley Mereka pun akhirnya mulai berspekulasi lagi Dimana Leon menjual senjata setelah membunuh rekannya di bulan May Yang bertepatan dengan Christian bebas dari penjara Seperti yang Christian jelaskan sebelum dia meninggal Dimana Christian langsung mengembalikan utangnya kepada Sally Tepat setelah dirinya bebas di bulan May karena merampok toko sembakonya Chan Jadi bisa diambil kesimpulan alasan Leon disekap karena telah menjual senjatanya ke Christian Dan tersisa tiga orang lagi yaitu Eddie, Jackson, dan Kugan Yang belum tahu apa alasan mereka disekap Sampai akhirnya tanpa disadari 10 menit telah berlalu Paijo pun kembali datang dan karena alasannya masih belum ditemukan Tanpa apanya omong Paijo pun langsung menembak orang selanjutnya yaitu Ibu Chan Kelly yang semakin histeris meminta belas kasihan dari Paijo Dengan alasan dia memiliki seorang putra yang harus dibesarkannya Mendengar kata-kata anak Anehnya Paijo langsung naik pitam Karena dia tahu Kelly sudah lama tidak bertemu anaknya dan juga jarang mengurusnya Selama ini Kelly hanya membayar seorang supir antarjemput dan fokus dengan pekerjaannya saja Maka dari itu Paijo sangat marah karena Kelly menggunakan anaknya sebagai alasan Situasi yang semakin mencekam terus mendesak Kelly hingga akhirnya dia menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi Ternyata Wade Greeley ditangkap secara random lor Hanya karena penampilannya mirip dengan deskripsi dari Ibu Chan Kelly juga gak pake mikir panjang dan langsung memfonis Wade sebagai tersangka Karena waktu itu Kelly sering gagal dalam menangani kasus Jadi mau gak mau Kelly harus memenangkan kasus Ibu Chan Gimana caranya Kelly bisa dapat bukti kuat lor? Ternyata Kelly memberikan bukti palsu yaitu rambut Wade Greeley Dengan bantuan Jackson tanpa sepengetahuannya Itu artinya mereka tinggal mencari tahu koneksi Kugan dan Eddie ke kasus Wade Greeley ini Eddie pun teringat dengan Paijo yang marah besar ketika Kelly menggunakan anaknya sebagai alasan Itu artinya bisa jadi sebenarnya Paijo adalah ayah dari Wade Greeley Tanpa terasa 10 menit pun telah berlalu dan Paijo masuk ke ruangan Kelly dan Jackson berusaha untuk membujuk Paijo agar waktunya ditambahkan Tapi tidak ada toleransi sedikit pun dan Sally pun langsung ditembak Dari 9 orang sekarang hanya tersisa 3 Ditambah lagi Kugan dan Eddie yang masih belum ditemukan koneksinya dengan kasus Wade Greeley Lalu Eddie pun teringat dengan perkataan Kugan yang sering keluar masuk dari berbagai lapas Dia juga merupakan seorang pemerkosa yang tidak memandang kelamin dan pastinya dia telah terinfeksi penyakit AIDS Itu artinya kemungkinan besar Wade Greeley masuk ke penjara tempat Kugan berada Sampai akhirnya dia diperkosa Kugan dan tertular AIDS Setelah itu Eddie pun juga teringat dengan perkataan Leon Dimana Paijo mempersiapkan ini semua selama 2 tahun lamanya Bisa disimpulkan 2 tahun yang lalu Wade keluar dari penjara Sampai akhirnya dia meninggal karena penyakit AIDS-nya Dimana waktu itu bertepatan dengan kantor Eddie Yang sedang mengurus percobaan obat eksklusif untuk pasien AIDS Yang mana salah satu pasiennya bisa jadi adalah Wade Greeley Tapi Eddie tidak memberikan obat tersebut untuk Wade Karena ada tindak kriminal dan kasus perampokannya Lengkaplah sudah alasan mereka semua berada di sana Kesembilan orang di ruangan tersebut telah berhasil disambungkan ke kasus Wade Greeley Jadi gini lur timeline yang benar Pertama-tama Christian yang baru keluar dari penjara buru-buru mengembalikan utangnya ke Sally Tapi karena Christian gak punya uang Maka dari itu dia membeli senjata murah dari Leon Untuk merampok toko sembako Ibu Chan Yang langsung melaporkan kasus tersebut kepada Kelly Sedangkan pendeta Francis yang mendengar pengakuan dosa dari Christian Tetap tutup mulut dan tidak melaporkannya ke polisi Setelah itu demi memenangkan kasus Kelly pun asal menangkap Wade karena memiliki penampilan yang mirip Seperti yang digambarkan oleh Ibu Chan Ditambah lagi Kelly memberikan bukti palsu rambut Wade kepada Jackson Yang akhirnya membuat Wade menjadi tersangka dan dipenjara Lanjut di penjara dilalahnya Wade malah diperkosa sama kuken kre Yang menularkannya penyakit AIDS Barulah ketika Wade keluar dari penjara dan tersiksa AIDS selama 2 tahun lamanya Dia bertemu dengan Eddie yang tidak menyetujui Wade Sebagai penerima obat AIDS eksklusif dari kantornya Karena Wade memiliki riwayat kriminalitas Udah jelas lor? Kalau belum coba diulangin lagi Tak lama kemudian 10 menit pun berlalu Paijo masuk kembali dan Eddie menceritakan semuanya Karena alasan mereka benar Paijo pun langsung membuka topengnya Dan ternyata benar lor Dia adalah ayah dari Wade Greeley yang bernama John Alasan utama John menyebabkan mereka semua ke ruangan tersebut Karena masing-masing dari 9 orang itu memiliki kapasitas untuk menyelamatkan hidup Wade Menurut John, secara tidak langsung seakan-akan mereka menyepelekan nyawa anaknya Terutama Kelly yang dengan mudahnya memanipulasi bukti hingga akhirnya Wade menjadi tersangka Sesuai janji, John sudah menelpon polisi dan akan menyerahkan dirinya Dimana polisi sudah mulai mengepung gedung tersebut Sedangkan Eddie, Jackson dan juga Kelly akan dibebaskan Tapi ketika Ellie diberikan kunci dan melepas borgolnya Tiba-tiba dia langsung merebut pistol dari tangan John Meskipun sudah dibebaskan Tapi Kelly tidak ingin John, Eddie maupun Jackson Membeberkan kasusnya ke polisi Karena itu akan merusak karirnya Dengan brengkesnya Kelly pun akhirnya menembak mereka bertiga Ternyata John masih hidup karena dia memakai baju Kevlar level 2 John juga sudah merekam semua yang terjadi di ruangan dengan kamera CCTV Yang pastinya cepat atau lambat Apa yang telah dilakukan oleh Kelly sebagai jaksa akan diketahui oleh banyak orang Tanpa rasa bersalah sedikitpun Kelly mengokang pistolnya dan langsung menembak John tepat di kepalanya Di saat yang sama Polisi sudah memasuki gedung dan mulai menyisir tiap ruangan Sementara Kelly akhirnya berhasil kabur dari gedung tersebut Abuyar hidup itu yang lurus-lurus aja gitu loh Susah banget ya kayaknya orang-orang ini ya Hidup lurus gitu loh Seperti yang aku jelaskan sebelumnya lur Plot film ini mirip film unknown yang udah pernah tak bahas Beberapa orang berada di suatu tempat dan harus mencari tahu alasan mengapa mereka semua ada di sana Menurutku sebenernya yang salah di sini cuma Kelly aja ya kan Sedangkan 8 orang sisanya cuma menjalankan keseharian mereka seperti biasanya Termasuk Kukan sekalipun yang passionnya menyimpang dan emang dari sananya pedofil Suka asal di sana sini Karena seharusnya sebagai jaksa Kelly bisa mengetahui mana yang harus dibela dan mana yang tidak Sudah bisa kita tebak bahwa Kelly nantinya pasti akan tertangkap dan masuk penjara Karena semua buktinya ada di rekaman CCTV-nya John Jadi pendekat hukum harus benar-benar tegas dan gak pandang bulu lur Jangan malah mau duitnya aja kayak oknum-oknum di negara Wakanda Bakso bakso Yowes gitu dulu lur Aku Icang undur diri Maturnuundan Sino untuk menjadi pendekat hukum yang asal-asalan But say yes Untuk di subscribe di bawah ini Assalamualaikum lur Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax